Emang se-se-se apa ya, aduh se-se ekstrim itu sih kehidupan kamu sehari-hari Enggak ekstrim sih emang, aku ya kayak gitu Ya jarang, ya kalau malam jarang berbusana gitu Ya selamat malam pemirsa Ini acara saya berlangsung terus dan terima kasih untuk respon-respon yang sangat luar biasa Baik masukan, kritikan maupun pujian Terima kasih dan memang acara ini kami membuat berbeda Ini bukan sebuah talk show biasa tetapi sebuah acara di mana kami akan mengundang bintang tamu Yang kita ajak diskusi, kita ajak untuk sejenak berhenti di tengah perjalanan mereka melaju ke depan Kami akan mengundang tamu-tamu yang berasal dari masa lalunya Karena mungkin ada sebuah kesalahan yang belum termaafkan Ada sebuah kebaikan yang mungkin juga belum diucapkan, terima kasih Ada orang-orang dekat yang mungkin hilang atau orang-orang yang pernah mempunyai persoalan untuk kami carikan solusinya Dan pada malam ini, dalam acara tamu rahasia kami akan kembali kedatangan seseorang yang menjadi trending topic Ya siapa dia, saya percaya anda kenal atau anda ikuti dengan baik Pak Helmy Siapa malah? Ditang tamu kita hari ini, wanita cantik Ya bener Iya, tapi saya kalah seksi nih Pak Adi Ini viral banget ini dia Oke Posisinya sih dia udah bosan Semoga saya bisa tetap cool untuk menggali yang satu ini Iya Iya Dia udah dimana dia? Ehm, lagi jalan kesini nih Oh Wah, kebetulan Sudah ada Baik, saya lihat dulu Pak, saya bikin kopi dulu ya Boleh, 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 boleh Ya Wih, astagfirullahaladzim Assalamualaikum Komsalam Dinar Candy Ya ampun, enak banget tempatnya ya Ini ruangan saya nih, Dinar Oh gitu Enggak, enggak, enggak macer kesini tadi? Enggak Enggak, enggak, enggak Oke, duduk kesini, duduk kesini Enak ya Ada kenapa semua ya? Dinar Candy Kamu disini, situ-situ aja Di mana? Di situ katanya blocking-nya Oh, kita enggak boleh Nah, di sini dulu deket-deket Jangan terlalu deket Dinar, saya ngikutin ya Walaupun kita belum pernah bertemu Iya, iya Saya ngikutin kamu di mana-mana gitu Iya, iya Emang se, se, se apa ya Aduh, se... Se ekstrim itu Se ekstrim itu sih kehidupan kamu sehari-hari Enggak ekstrim sih emang Aku ya kayak gitu Hmm Ya jarang Ya kalau malam jarang berbusana gitu Maksudnya itu kalau mau tidur Maksudnya itu kalau mau tidur Maksudnya itu kalau mau tidur Jangan berbusana maksudnya apa ini? Maksudnya pakai pakaiannya mini Kalau sosial media kan Kayak gitu, kayak kurang bahan Kurang bahan gitu Hmm, kadang-kadang aku kalau show kan aku DJ Oh, pakaian-pakaiannya suka mini Suka kurang bahan itu? Kurang bahan Terus yang bikin viral itu Pada saat kamu melelang underwear gitu Dan ada yang beli lagi Iya, aku juga gak tau Awalnya sih itu iseng aja Gara-gara aku kan gak ada kerjaan Aku pikir Yaudah deh aku mau jualan barang bekas aku Nih salah satunya ya underwear aku itu Ada yang beli ternyata? Itu kayak bercandaan gitu Yaudah aku mau jual 50 juta Kayak gitu Tiba-tiba Set yang komen banyak banget Banyak banget Terus sampe yang nelponin ke asisten aku Kayak mau pada Ada yang iseng Ada yang mau beli Ternyata memang kerucut ada 4 orang Yang rebutan mau beli Kata aku tuh Oh ini seriusan ada yang mau beli Terus sama aku diiniin aja Duluan transfer Siapa yang duluan transfer Berarti si ininya laku gitu Si pakaian dalemnya laku Nah Ternyata ada yang transfer Ada yang menghujat juga kan tapi? Ya pasti ada Kalau yang menghujat Cuman kayaknya kebanyakan Karena mungkin Kan lagi musim corona juga ya Orang-orang lagi pada jenuh Gak ada hiburan Jadi kayak lucu-lucuan gitu sih Banyak yang komennya tuh Kayak lucu-lucu gitu Kamu buat lucu-lucu Kamu dapet duit tapi kan? Dapet pasti Iya Kamu gak mikir gitu ya Apa yang kamu lakukan gitu Ada orang Barangkali ada orang tua Yang punya anak gitu Ngebayangin Apa transaksinya aja udah gimana gitu Hmm Itu sebenernya Kalau menurut aku sih biasa aja Kan itu kayak Jual barang bekas kita gitu Kan misalkan awalnya sih aku mau Jual baju-baju bekas syuting gitu Kayak 100 ribu gitu gitu Aku sih masih oke Tadinya Cuman kan karena Pakaian dalem aku laku 50 juta Aku berpikir Ah mau jualan itu aja gitu Cuman aku ngeluarinnya Gak langsung tiap minggu Kayak jeda 1 bulan 2 bulan gitu Biar gak Orang gak bosen gitu Udah laku berapa? Baru 1 Baru 1 Baru 1 Jadi ada niat untuk diulangin? Iya Karena kan menguntungkan Kalau jualan baju yang aku jual nih Untungnya gede banget ya Iya kan itu Harga aslinya cuma 300 ribu aja Kamu mikir gak sih gitu ya Apa? Saya kan saya udah bapak-bapak Malah saya udah punya cucu gitu Wah kalau ada dinar gitu Oh jangan ditonton Jangan ditonton gitu Iya 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 Ya sadar Sadar Cuman kan apa namanya itu kan Markupnya dinar tuh berbeda Kayak misalkan sosial medianya dinar tuh dinar Batasin kayak 18 plus Kayak gitu-gitu Jadi tidak semua orang bisa mengakses Tapi kalau di Youtube kan Gak terkontrol untuk siapa yang nonton Anak kecil pun bisa nonton Bisa itu ada batasan usianya Kamu block? Iya ada batasan usianya Jadi sekarang Youtube juga Gak bisa Gak bisa semua Kalau enggak akunnya hilang gitu Di take down Iya Keluarga gimana keluarga? Tanggapan keluarga? Kalau keluarga dinar tuh Sebenarnya keluarga dinar tuh Memang berseberangan sama dinar Saya dengar bapaknya Ustadz ya Iya Jadi kan dinar tuh memang dulu Maunya bapak tuh aku jadi ini apa namanya Jadi guru aja Jangan jauh-jauh dari kampung Gitu Tapi ternyata dinar itu Pas kuliah itu Les DJ Terus Ya berkarir di DJ lah Sampai akhirnya dapet nominasi Asia Dapet nominasi ranking 9 female DJ di Asia gitu Semoga nasibnya sama ya Kamu mau juga gitu? Mau jual-jual juga? Jual apa pak? Kamu kayak gak tau dinar aja? Iya Diminum ah Aus kayaknya jauh Aduh aku gak bisa lama-lama disini minder Apa? Boleh tau gak kamu sekali ngendorse tuh dibayar berapa sih? Kan buka-bukaan aja lah Kalau sekarang kan lagi-lagi si insidenya tuh lagi tinggi Ya Jadi itu video 25 juta sekali upload Video? Iya Berapa menit? Satu menit Satu menit? Di feed Instagram 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 berapa followernya? Sekarang 2,7 juta Masya Allah Nah kalau foto kayak 15 atau 12 juta gitu Ya Kalau IG story gitu? IG story yang review 4 juta yang cuman kayak bahan Kayak bahannya dari mereka 2 juta gitu Oke Sehari ada aja ya? Ada Kalau sekarang selalu ada Bahkan kemarin pas yang lagi viral yang jual underwear Itu aku 2 hari dapet 80 2 hari dapet 80 juta? Cuman itu om aku lagi BU BU Butuh duit Kamu nikah sama orang kaya kelar udah selesai Nah itu susah oh Susah orang kaya Kenapa? Jadi aku tuh dapet cowoknya itu Misalkan ganteng, muda, kere Yang deketin kamu selalu begitu? Iya nah terus ada yang banyak uang gitu Tapi udah tua terus udah punya istri gitu Jadi kayak kamu mau gak jadi yang kedua tuh? Ah gak mau lah gitu Jadi masih belum mendapatkan yang pas gitu Saya denger kamu royal sama cowok ya? Ehm bukan royal Jadi aku tuh orangnya itu gak mau ribet Misalkan dia lagi makan Iya jadi kamu yang ngebayarin? Kan kadang-kadang ih kok dia lama ya bayarnya gitu Ya udah lah kita salip aja gitu Oh salip aja gitu Karena kan menurut Dinar sih gak masalah gitu Karena mungkin dia lagi gak ada atau apa Kenapa kita gak duluan aja gitu Kan orang udah tau dari mulut ke mulut udah sama Dinar gitu aja gitu Iya Nah makanya nih banyak nih Kayak ini juga pada ngedeketin aku gara-gara beritanya kan udah naik Iya Aku pernah tuh kenalan cowok dari Amerika Aku kesiniin, datengin Kamu ngkosin? Iya Masya Allah Nah tapi aku lagi waktu itu lagi ngedejaykannya di luar kota Aku suruh asisten aku Kamu jemput ya di bandara gitu Oh Gak tiketnya kamu beliin? Iya Dari Amerika? Iya Terus? Nah terus ya Terus aku kan telpon asisten aku Eh gimana ganteng gak? Ganteng gak? Kata asisten aku Ih teh kayak sound mendes katanya gitu Pas ketemu tuh gak sesuai harapan Beda banget di foto tuh Aku tuh suka cowok yang tidak terlalu kurus gitu Jadi itu cowoknya tuh kurus Jadi kan kalo yang kurus tirus itu Di foto tuh bagus banget kayak cakep Cuman kalo cowok kurus Ih ini aduh bukan tipe aku Cuman aku gimana udah datengin dia kesini Sampai itu jadi kasus Kasus apa? Jadi ee Karena aku tuh kan gak mau sama dia Cuman aku ya kayak ajak makan Sampai aku kasih kartu kredit Dia bisa? Biar dia keep silent Udah kamu Ya udah kamu liburan di Indonesia nih Kartu kredit aku Aku terbangin dia ke Bali Terus aku di Bali juga Aku sewain dia tuh kayak Kayak villa gitu Selama sebulan Tapi disana tuh dia udah mulai ngancam-ngancam aku lah gitu gitu Sampai aku Eee Laporan kantor polisi Aku report dia Kayak aku tuh laporan Karena udah kriminal kan ngancam-ngancam Pembunuhan Apalah gitu Aku tuh sebenernya harusnya Bener sih Aku tuh harus sabar gitu Sabar Apa kayak Nunggu cowok yang tepat Cuman susah Karena image diner yang di social media seperti itu Kamu yang bangun juga tapi Iya Nah cowok-cowok takut Kalo yang mau ngajak pacaran tau serius Kayaknya Aduh serem nih kayaknya cewek gitu Dia sendiri merasa serem sendiri Ya Allah Tapi itu tuh Jadi marketnya diner Diner banyak kerjaan Gara-gara marketnya kesitu Cuman diner Kamu jadi berita Iya Tapi diner ada rencana Maksudnya tuh ada niatan Atau ada cita-cita pengen mengubah diri aku tuh Lebih baik lagi gitu Ya kalo DJnya udah jalan lagi nih Aku pengen gitu Ngejar karya aku gitu Keluar lagi Sekarang Habis ya Profesinya kayak DJnya Wah itu abjar Makanya itu tuh Aku aneh-aneh di social media Itu tuh Salah satu sebenernya orang Mungkin bertanya-tanya Kok diner sekarang jadi ala ini ya gitu Sebenernya itu salah satu Bentuk Stres aku Karena selama berapa bulan tuh cuman di rumah aja Nggak ngapa-ngapain Penghasilan yang nggak ada Kan biasanya diner tuh Tour tuh paling sedikit banget sebulan tuh 8 kali Biasanya diner tuh dibayar 1 jam nge-DJ itu 30 juta Misalkan 8 kali 3 240 itu dari DJ aja Belom dari endorsement gitu Kan di social media kamu kan banyak sekali dia omongin terutama pada saat Yang kamu lakukan menjual underwear itu ya kan Sampai sekarang kan masih banyak kan Iya masih sih masih ada Masih ada Termasuk ada Ada orang lain gitu yang pesohor juga Ada yang lagi viral-viral pada nyinyirin aku Siapa? Ada lah itu siapa ya namanya itu pokoknya dia itu Ya dia tuh bikin lagu Mau jual lagu 50 juta Terus? Dia disangka orang stres Tapi kalo kok diner ngejual Ya apa underwear 50 juta dibilang keren katanya Terus gak tau dia tuh ngomongnya kayak sinis gitu Terus orang-orang ngirimin ke aku gitu Terus apa tangkapan diner? Ya aku mah aku Siapa? Gatau tiba-tiba Dia udah nyindir kayak gini nih om Permisi Ya terus? Kamu tau kita akan mendatangkan beberapa tamu? Ada 3 tamu hari ini akan datang Oh banyak banget Kisial aja Hahaha Ini laki-laki bintang kamu kita Mau dijodohin gak ya aku ya? Oh mungkin Ganteng Wah ada tamu siapa tuh? Kita lihat di luar Bahaya nih mah Gatau nih Kamu minum aja dulu Relax Relax Assalamualaikum Hehehe Dinar Liat dong siapa yang datang Hahaha Kenapa kamu gitu om kemari sini? Akhirnya ketemu juga lho aku sama Kak Dinar Kak Dinar kamu panggilnya sih 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 karena aku udah muda eh mendingan om disini jadi pengalan dong om oh yaudah kak kamu disini nanti kita gimana kalo jambak jambakan oh kamu yang pernah ngejambak orang masih emosi emang emosi kenapa sih ini siapa ini siapa kamu udah kenal ini loh yang nyindir nyindir dinar sosial media yang tadi diar omongin kok kamu bisa ada firasan kalo dia akan datang enggak enggak ada firasan kira itu apa yang suka ngata-ngatain kamu kamu spesifik kesini iya kirain tuh mau dijodohin tadi udah excited ya ya kenapa enggak lupung si single baru putus om baru putus dia baru putus gara-gara apa kamu putus gara-gara kasus yang kemarin om yang viral yang an*** itu om itu ceritanya gimana sih kamu kemarin viral gara-gara kamu protes Ricky Bilar menggunakan kata an*** sebenernya bukan protes siapa yang menggunakan atau siapa yang ngomong ya om tapi saya tertarik untuk membahas karena maaf kalimat yang A belakangnya Y tadi itu saya searching di google artinya apa terus ternyata muncul artinya adalah hewan berkaki 4 nah saya tertarik nih jadiin konten untuk tanya ke pakar bahasa Indonesia ternyata versi sainsnya ya ilmu linguistiknya itu leksikonnya adalah si A belakangnya Y eh semantiknya terus leksikon arti sesungguhnya adalah hewan berkaki 4 wah ini kalo anak kecil asal ngomong padahal dia gak tau arti sesungguhnya masalah gak saya tanya ke psikolog there's a content sebenernya saya gak protes gitu tapi gara-gara itu kamu diputusin ya om sama anaknya Tei situ ya padahal udah empat setengah tahun lho om empat setengah tahun kamu agak dendam sama Lutfi dendam lah emang apa yang buat dendam sama aku ya kamu itu nyinyir emang aku gak liat video kamu gimana coba gini sambil tidur bangun tidur aku mau jual lagu 50 juta tapi aku gak gak dibilang apa sih dibilang stress tapi yang jual daleman ya itu 50 juta dibilangnya keren nah jadi gini om bangun tidur iya kan jual tuh malemnya jual lagu saya 50 juta hmm laku? belum belum itu paginya pasti gak laku udah tapi udah di tau lah 30 oh 30 nah belum saya lepas oke begitu saya bangun pagi kok orang hujat saya wah stress lu jual lagu 50 juta hmm mendingan orang jual celah dalam belum dicuci 50 juta itu keren hmm saya gak ngina dia om tapi netizen lah yang menilai kalau saya stress saya bilang gue gak ngerti deh kenapa gue dikatain stress ya kenapa nyambung-nyambunginnya ke aku yang nyambung-nyambungin netizen om justru malah saya itu pengen tau gimana caranya celah dalam yang belum dicuci bisa laku 50 juta sedangkan lagu saya ini malah dikatain stress gitu om iya kan kalau dia celik barang bekas aja bisa laku 50 juta pasti ada trik dan caranya dong nah aku pengen belajar disitu om tapi dia bilang saya nyindir dia mau belajar justru iya terlalu cepat menyimpulkan biasa om wanita dan yang dia jual lagu iya sesuatu yang oke daripada yang kamu jual kalau saya orang tua nih kamu punya persamaan gak sama dia? enggak saya belum kenal pernah ketemu sebelumnya? baru ini perdana nih baru ini? iya tapi sama-sama mengenal dari media iya tapi gara-gara dia bilang iya jadi kayak di connectingin gitu loh sama netizen-netizen nah gara-gara dia bikin video aku balas sebenernya sih aku gak benci dia cuman aku tuh kesel aja gitu yang aku pikir waktu kemarin itu kayak dia abis nyendir aku kok dia ngajak collab gitu makanya aku tuh rada-rada confused itu sebenernya saya bilang miskomunikasi om kamu komentar gak dia mempersoalkan kata a** oh enggak dia ngikutin enggak ngebully dia juga enggak ngebully bener dia enggak ngebully tentang itu bener-bener masuk ke dinar kayak Kak dinar lihat dong ini gitu-gitu sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax